Ya hari ketiga bencana longsor di Kabupaten Ponorogo, tim SAR temukan satu lagi jenazah. Hasil identifikasi DVI Polda Jawa Timur korban bernama Sunadi berumur 47 tahun. Senin sore, satu jenazah teridentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur bernama Sunadi. Identifikasi dilakukan dari pemeriksaan primer dan sekunder berupa ciri-ciri fisik korban maupun pakaian terakhir dikenakan. Lokasi korban ditemukan tidak jauh dari penemuan dua jenazah sebelumnya. Jenazah laki-laki umur 47 tahun atas nama Bapak Nadi. Identifikasinya kita laksanakan secara primer dan sekunder. Jadi secara primer kita temukan adanya ciri khusus pada giginya, bahwa gigi rana atas ada di pangur. Keterangan itu kita dapat sebelumnya dari keluarga korban. Usai diidentifikasi, jenazah Sunadi langsung diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Korban yang ditemukan setelah melalui proses evakuasi selama delapan jam. Hingga kemarin sudah ada tiga jenazah yang berhasil ditemukan dari 28 korban yang tertimbun longsor. Terima kasih telah menonton!